Alhamdulillah, tadi acara di dalam, acara tujuh bulanannya ICIS, berjalan dengan lancar. Gimana sih suasana di dalam, Pak? Alhamdulillah, tadi acara di dalam, acara tujuh bulanannya ICIS, berjalan dengan lancar, hikmat. Terus memang tadi tuh lebih ke acara inti, keluarga inti, dan keluarga besar dari keluarganya Rian. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan juga, terus juga dari keluarganya Ricis, ada yang dari Jakarta, dari Batam, Jambi, Palengba. Pokoknya semuanya lengkap, Alhamdulillah mendoakan ICIS. Terus juga tadi selain pengajian, kemudian syukuran, sungkeman, ada siraman juga, sampai terharu ya sampai pada nangis. Terus ICIS juga tadi nangis, karena nggak nyangka yang dimudahkan sampai acara tujuh bulanan nangis sekarang ini, dan doakan semoga lancar. Terus juga yang melakukan siraman ada dari Nganya juga, Ayah, Rian, Cindy juga, dari Ibu semuanya ikut prosesnya siramannya. Lancar, Alhamdulillah. Perkembangan kehamilan sendiri, kakak sebagai dokter juga kan melihatnya seperti apa sih? Perkembangannya, Alhamdulillah, memang dari awal-awal trimester awal kan ICISnya mual-mual gitu kan. Terus juga kadang suka nangis karena kecapean, tidak sensitif, ibu hamil kan. Itu untuk trimester awal, itu juga diceritakan sama Boki pas pembukaan di awal acaranya. Tapi semakin kesini, ICISnya semakin kuat, terus semakin happy lagi, yang tadinya kita bilangnya aktif banget ya, sampai berenang, cemplung ke laut kemana. Sekarang ICIS lebih banyak istirahat, terus makannya juga sejam sekali, rajin banget makannya, Rian juga ikut menemani gitu. Berarti ada perubahan sikap ya saat ini dari ICIS? Berarti ada perubahan sikap. Sebenarnya kalau dari awal ICIS sama sih, aktif juga, terus juga mungkin lebih ke sosok keibuannya udah mulai kelihatan ya, udah mulai semakin sabar, anggun, yang tadinya ha-ha-ha-ha-ha-ha. Masih sama sih, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ya sama, tapi lebih ke anggun ya jalannya ya, karena kan semakin berundung kan, ICIS juga aduh semakin ngep nih gitu, tapi semakin happy kelihatan lah aura bumbilnya gitu. Tapi sudah mempersiapkan nggak sih peralatan bayi, nama dan lain? Kalau nama sudah, cuman kita bingung kenapa jadi namanya baby R, kita nggak tahu juga sama bau kik, ha ganti lagi baby R gitu. Depannya katanya si R ya, saya nggak tahu juga apa kepanjangannya, ya kayaknya sih panjang banget lah ya. Terus kalau untuk persiapan baju-baju udah juga tadi beli, kemarin sih, kemarin-kemarin beli baju baby-nya, dilihat aja nanti ya ada apa aja baby-nya, baju-bajunya, perlengkapan juga udah mulai dilengkapi gitu. Persiapan lah. Oke. Oke. Ini hari ini binggalnya ayah juga. Iya, memang bertepatan karena kan almarhum papa itu memang pergi tanggal 4 Juni kan tahun lalu. Sekarang udah tanggal 5 Juni, udah mulai, udah 1 tahun. Memang tadi juga pas ditanyakan ya kita, mungkin juga tadi nangis juga ya namanya kehilangan, tapi kita tetap berusaha ikhlas karena kan kita insya Allah nanti akan bertemu lagi lah di surga. Ya, jadi kita tetap terus maju berjalan ke depan, terus mendoakan papa juga. Walaupun Isis juga sebenarnya cita-citanya pingin banget nanti anaknya ditimang-timang sama papa, sama ibu. Tapi kan kata Allah papa udah pergi dulu, jadi ya, nah papa kita fokus ke depan, terus mendoakan papa. Tetap ya bahagia lahirkan batin dan mendoakan papa. Terima kasih.